Bagaimana manusia untuk menjalankan dua hal jangan sampai dua hal tersebut luput yang pertama mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan cukupkan untuk kita lalu yang kedua jangan sampai kita melupakan inti ciptaan kita wa makhlakul jina wal-insa illa li'abuduh untuk beribadah kepada Allah karena kalau anda berpikir dan hanya mengejar bahwa rezeki itu duit 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 berarti Anda telah mengambil satu menu yang kecil Anda melupakan menu-menu rezeki yang besarnya luar biasa kesehatan rezeki kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini rezeki hati kita diberikan cinta untuk menuntut ilmu itu rezeki melebihi rezeki daripada segala-galanya berhadir kita didekatkan dengan orang-orang soleh para ulama itu rezeki itu rezeki yang melebihi makna dan keutamaannya daripada anda berpikir bahwa rezeki itu hanya sekedar nominal Hai paham apa tidak paham apa tidak berapa banyak orang yang mengejar rezeki nominal nominalnya belum sampai malaikat Israel menjemput banyak apa tidak berapa banyak orang yang berangan-angan ingin seperti ini ingin seperti ini ingin seperti ini ingin seperti ini sebelum menjadi seperti itu sudah dibungkus oleh kain kain kapa kenapa hancur waktunya hancur hidupnya tidak mempunyai nilai apa-apa setelah ia masuk liang gubernaudzubillah tuma tuma na'udzubillah